Bab 368 Alam Mimpi Yang Menghilang Selesai bicara, dari tangan petua bayangan mimpi muncul sebuah labu emas ungu seukuran telapak tangan. Pengerjaannya sangat indah dan teliti. Meskipun tidak tahu terbuat dari bahan apa, namun dilihat begitu saja sudah cukup merasakan ini adalah barang yang luar biasa. Ini, Carson menatap ingin tahu pada labu emas ungu itu. Petua bayangan mimpi melanjutkan lagi, benda ini adalah labu emas ungu penyelamat dunia, artinya seseorang yang mendapatkan benda ini harus memikul tanggung jawab sebagai dokter untuk menyelamatkan dunia. Pada saat yang bersamaan, benda ini juga adalah tanda bukti seorang ketua sekte dokter ajaib. Selama kamu memiliki labu emas ungu, tidak peduli siapa ketua sekte dokter ajaib sekarang, dia harus menyerahkan posisi itu untukmu. Carson menyesap bibirnya. Jika Howard melihat labu emas ungu penyelamat dunia ini, lalu menyerahkan posisinya, itu tidak mungkin. Kalau dia memang ingin menjadi ketua sekte, maka dia harus merebutnya sendiri. Saat ini petua bayangan mimpi berkata lagi, yang namanya manusia, selalu harus ada perkembangan selangkah demi selangkah. Jika kamu menerima sekte dokter ajaib, juga akan membantu kamu tumbuh dewasa, kamu harus mengerti itu. Setelah mengatakan ini, petua bayangan mimpi menyerahkan labu emas ungu tersebut pada Carson. Carson menerima penuh hormat, setelah memainkannya sebentar dia berkata, Aku mengerti semua kebenaran itu, tapi ketua sekte dokter ajaib sekarang dan aku ada dendam. Mungkin dia tidak hanya tidak akan menyerahkan posisi ketua sekte padaku, malah akan membunuhku begitu melihat wajahku. Petua bayangan mimpi mengusap janggutnya, sepertinya tidak mendengar perkataan Carson, tapi bicara sendiri, beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Carson, senior, apa kamu mendengar kata-kataku? Aku keluar membawa labu ini dan Meminta orang untuk menyerahkan posisi ketua sekte begitu saja, itu terlalu konyol kata Carson tak berdaya. Waktu benar-benar berlalu begitu cepat seperti kilat dan air yang mengalir, tak mengenal siang dan malam petua bayangan mimpi masih saja bicara sendiri. Senior, senior bayangan mimpi Carson tak berdaya, hingga dia memanggil dengan keras. Hah! Kamu panggil aku? Ada apa? Petua bayangan mimpi berlagak seperti baru mendengar suara Carson. Wajah Carson menjadi masam, dia tahu orang tua ini tidak bisa diharapkan lagi. Dia harus keluar dulu sekarang baru memikirkan hal ini lagi. Senior, apakah masih ada hal yang ingin Anda sampaikan padaku? Tanya Carson sopan. Petua bayangan mimpi menggeleng, tidak ada lagi, kamu sudah boleh pergi. Carson garuk-garuk kepala, dan berkata dengan sedikit malu, tapi, aku tidak tahu bagaimana perginya. Petua bayangan mimpi berkata, bagaimana kamu datang, seperti itu juga kamu pergil. Bagaimana dia datang, seperti itu juga perginya. Tampaknya harus kembali ke jalur penghubung bisik Carson sambil menunduk, namun ketika kepalanya terangkat dia menjadi tercengang. Senior, ada apa denganmu, senior? Teriak Carson panik. Ternyata, Carson melihat tubuh petua bayangan mimpi perlahan-lahan menjadi transparan dan akan menghilang. Perubahan ini dimulai dari kaki dulu, hingga seluruh bagian pinggang ke bawah nyaris sirna semua. Petua bayangan mimpi berkata sambil mengusap janggutnya, debu kembali menjadi debu, tanah akan kembali menjadi tanah. Aku diciptakan hanya untuk menyerahkan sekte dokter ajaib padamu, misi sudah selesai sekarang. Keberadaanku sudah tidak diperlukan lagi. Anak muda, setiap orang punya misi dan tanggung jawab masing-masing, kamu harus ingat dengan misimu dan juga tanggung jawab kamu. Meskipun waktu berhubungan sangat singkat, namun Carson telah menganggap petua bayangan mimpi sebagai dokter ajaib kekal itu sendiri. Jadi begitu melihat dia menghilang, perasaan Carson menjadi tidak nyaman. Carson mengangguk, dengan linangan air mata dia berkata tegas, Senior, Anda tenang saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Petua bayangan mimpi mengangguk dan tersenyum, sepertinya sangat puas dengan jawaban Carson. Dan pada saat ini, sosok tubuhnya benar-benar menghilang semua, seolah-olah dia tidak pernah muncul di dalam kuil ini. Carson menarik napas dalam. Tiba-tiba dia menyadari, seiring dengan menghilangnya petua bayangan mimpi, permukaan lantai kuil perlahan juga berubah dan akhirnya hilang. Gawat, tampaknya alam mimpi ini akan segera hilang, harus segera pergi dari sini. Carson segera melangkah keluar. Ivene datang menyambut dan bertanya, apa yang terjadi di dalam sana. Tanpa banyak bicara, Carson langsung memegang tangan Ivene yang kecil dan lembut, jangan tanya dulu, cepat ikut aku pergi. Tempat ini akan segera menghilang. Setelah tangannya dipegang oleh Carson, awalnya wajah Ivene memerah. Namun, reaksi pertamanya bukan ingin melepaskan diri, melainkan merasakan perasaan yang aman. Setelah dia menyadari hal ini, wajahnya menjadi semakin merah. Ada sebagian hal yang tidak diketahui oleh Carson, yaitu Carson adalah pria pertarna yang menggendong Ivene, yang juga adalah pria pertama yang memegang tangan Ivene. Ketika Ivene sudah mulai berlari bersama Carson, dia baru mulai memikirkan kata-kata yang diucapkan Carson barusan, apa yang dia katakan. Katanya tempat ini akan hilang. Tapi, mengapa tempat ini bisa hilang? Sudahlah, tidak usah peduli. Ikut dia lari saja, meskipun harus selamanya. Di mata Ivene hanya ada punggung Carson yang berlari dengannya. Dia tidak memperhatikan bangunan di belakangnya yang mulai menghilang sedikit derni sedikit. Situasi mendesak, kepala Carson tidak berpikir banyak lagi, saat ini dia hanya ingin segera tiba di jalur penghubung, karena petua bayangan mimpi mengatakan, dari mana mereka datang, maka mereka harus pergi melalui tempat itu juga. Karena pada saat mereka datang kemari adalah muncul di sekitar jalur penghubung, maka kalau mau kembali juga harus melewati jalur penghubung. Setelah lari terburu-buru, akhirnya mereka berdua sampai di jalur penghubung Carson menoleh, sekilas dia melihat wajah Ivene yang bersemu merah dan dada yang naik turun, dan Carson anggap dia demikian karena lari terburu-buru. Dia tidak tahu wajah Ivene yang merah mempunyai hubungan dengan dirinya. Tatapan mata Carson pada Ivene tidak terlalu lama, karena dia menyadari bangunan di depannya menghilang semakin cepat. Harus diakui, pemandangan dengan bangunan yang hilang di depan mata terlihat cukup mengejutkan. Carson sekarang telah memastikan dia dan Ivene sudah aman, jadi dia menikmatinya dengan penuh minat. Coba kamu lihat. Daripada senang sendiri, lebih baik senang sama-sama. Carson memanggil Ivene untuk mengagumi bersama. Ivene menoleh, dia hampir saja menjerit ketakutan dengan pemandangan di depannya. Ternyata, benar yang dikatakan Carson, tempat ini benar-benar sedang menghilang. Pemandangan indah dan megah di depannya ini sebanding dengan menyaksikan sendiri letusan gunung berapi. Meskipun Ivene sedikit takut, tapi karena Carson memegang tangannya sedari tadi, rasa takut itu menghilang. Jarak pemandangan yang menghilang itu hanya beberapa puluh meter dari Carson dan Ivene. Lalu Carson berkata, kita harus pergi sekarang, kalau tidak nanti kita tidak bisa pergi lagi. Ivene mengangguk patuh dan mengiakan. Jika ada orang yang mengenal Ivene muncul di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Sejak kapan seorang nona besar Long, Ivene Long pernah menuruti perkataan seorang pria. Sedangkan, Carson nyaris tidak menyadari hal ini. Dia menggandeng tangan Ivene, lalu berbalik dan masuk dalam jalur penghubung. Bab 369 Denny Begitu masuk ke dalam jalur penghubung, keduanya merasa gelap di depan mata mereka. Dalam kegelapan itu mereka merasakan langit dan bumi yang seolah-olah sedang berputar. Terakhir, sebuah tenaga kuat mendorong mereka keluar dari kegelapan. Keluar dari jalur penghubung, langit masih tidak begitu terang. Dan dari kejauhan terlihat kelap-kelip lampu yang membuat Carson tahu, mereka telah kembali ke dunia nyata. Carson melirik arloginya, waktu menunjukkan jam 3 lewat 40 menit, langit agak gelap dan masih dini hari, jadi tidak ada orang di sekitar jalur penghubung. Ikuti aku, kita pergi dulu dari sinil, bisik Carson pada Ivene, tangannya masih tetap menarik tangan Ivene dan tidak pernah dilonggarkan. Liya, Ivene mengangguk, seperti seekor kucing kecil yang penurut. Baru berjalan belum sampai 10 langkah, Carson mendengar suara lembut di belakang mereka, selapa kalian. Dahi Carson mengernyit, lalu menoleh dan melihat seorang murid sekte dokter ajaib yang masih muda. Tangan kirinya membawa selembar kertas, lalu membawa sebuah pedang di tangan kanan sarembil menunjuk pada Carson. Murid muda itu menandang Carson, lalu menunduk dan melihat lembaran kertas di tangan kirinya. Kemudian, dia mendonga kembali menatap Carson, lalu berkata dengan gembira, benar-benar kamu. Apanya yang benar-benar aku, kamu kenal aku? Tanya Carson bingung. Kamu lihat, bukankah ini kamu, lalu masih ada kakak ini? Murid muda yang lugu itu mengangkat kertas di tangannya menghadap pada Carson. Carson melihat, di kertas itu memang gambar wajah dia dan Ivene. Wah, gambarnya cukup bagus, sangat hidup. Puji Carson asal. Wajah Ivene menjadi hitam, dia tidak berhenti mengumpat dalam hati, sudah dalam situasi seperti ini masih ada waktu untuk memuji keterampilan gambar seseorang, jelas-jelas murid muda ini datang untuk menangkap mereka. Murid muda ini tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, seluruh dirinya terlihat sangat mudah. Setelah memastikan gambar itu adalah Carson dan Ivene, entah mengapa muncul ekspresi gembira dari wajahnya. Carson berjalan pelan ke samping murid muda tersebut, sambil melihat gambar di tangannya, dia berkata santai, benar, orang di dalam gambar ini memang kami. Jadi, apa yang kamu inginkan? Murid muda itu menggenggam erat pedang di tangannya, lalu berkata sungguh-sungguh, kalau memang kalian, maka segera pergi denganku. Jika tidak, jangan salahkan pedang di tanganku ini yang tidak akan sungkan dengan kalian. Hahaha, hahaha, Carson tidak bisa menahan tawa, dia merasa sangat lucu sekali. Kamu, apa yang kamu tertawakan? Murid muda ini memang masih terlalu muda, melihat Carson tertawa seketika membuat hatinya gugup. Dan Carson menangkap kesempatan dari sikap gugupnya, dia bergerak secepat kilat, kedua jarinya bagaikan pedang menotok pergelangan tangan murid muda tersebut. Terdengar suara terpelanting, pedang di tangan murid muda itu jatuh ke tanah. Dan tangan Carson telah mencekik lehernya. Jangan berteriak, kalau tidak nyawamu akan melayang. Ancam Carson lembut. Um, aku tidak akan berteriak. Mohon kamu jangan melukai aku. Kata murid muda itu pelan dan mengangguk. Mungkin dalam tekanan ujian hidup dan mati, murid muda itu menjadi lebih tenang. Dibandingkan dengan anak muda yang gembira barusan, benar-benar bagaikan dua orang yang berbeda. Carson cukup puas dengan sikap anak muda ini, lalu berkata pelan, aku akan melepaskan tanganku sekarang, tapi kamu harus jawab dengan jujur beberapa pertanyaan dariku dan aku akan membiarkan kamu pergi. Apa bisa kamu lakukan? Bisa, aku bisa. Angguk murid muda itu segera. Carson melepaskan tangan dengan pelan, murid muda itu mengusap leher yang terasa sakit dan tampak sangat tidak nyaman. Carson bertanya, siapa nama nu? Murid muda itu segera menjawab tanpa ragu, aku adalah anak yatim piatu. Aku tumbuh di sini sejak kecil, juga tidak memiliki nama sebenarnya. Semua orang panggil aku Denny. Ternyata, seorang anak kecil yang malang. Tatapan dari Carson pada dia menjadi jauh lebih lembut. Mengapa kamu ingin tangkap kami dan apa keuntungannya bagimu? Tanya Carson lagi. Denny menjawab tanpa pikir panjang, ketua bilang, siapa yang bisa menangkap kalian maka akan mendapatkan ilmu keterampilan. Setelah memiliki ilmu itu, aku bisa melakukan kultifasi. Apakah sekarang kamu tidak perlu melakukan kultifasi? Bukankah Karnu adalah murid sekte dokter ajaib? Tanya Carson heran. Dia tahu Denny tidak berkata bohong, karena dia memang tidak merasakan gerakan energi murni dari diri Denny. Kepala Denny menggeleng seperti mainan gendang kecil, dia menjawab, tentu saja tidak bisa. Dalam sekte dokter ajaib hanya garis keturunan langsung dari ketua sekte, yaitu tingkatan 3 reverse yang mempunyai hak untuk melakukan kultifasi ilmu, murid lain di luar 3 reverse itu hanya belajar pengobatan. Oh, seru Carson. Tidak disangka, dalam sekte dokter ajaib masih membedakan tingkatan, jadi dia bertanya lagi, lalu, kamu tingkatan yang mana? Aku Denny garuk-garuk kepala, dan berkata dengan sedikit malu, aku termasuk tingkatan mountain stream, ini adalah tingkatan yang paling rendah dalam sekte dokter ajaib. Lebih jelasnya, kami yang tingkatan mountain stream adalah orang yang merawat pasien dan melakukan pekerjaan kasar lainnya. Carson mengerti, ternyata Denny ini adalah perawat. Denny hanya seorang anak yatim piatu dan hidup sebatang kara, sekte dokter ajaib bisa merawat dia sampai tumbuh besar sudah termasuk memiliki kemurahan hati. Jadi, orang tingkatan mountain stream itu jangankan ilmu, bahkan untuk bisa mempelajari pengobatan juga ada batasnya. Makanya, pada saat melihat kalian tadi, aku baru tidak disangka sekarang. Denny menunduk, semula dia mengira setelah menangkap Carson, dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah nasib. Tampaknya sekarang nasib memang akan berubah, hanya saja tidak berubah ke arah yang lebih baik. Karena dia tahu, jika membuat Carson marah, maka nyawanya ini tidak akan tertolong lagi. Carson melirik beberapa kali pada Denny. Anak ini memiliki kemampuan melihat situasi yang baik dan sangat memahami situasi di sekitarnya. Dan sebagai seorang yatim piatu memang harus berpengalaman untuk menilai air muka dan ekspresi orang-orang, dia juga sangat cekatan dan bisa dipekerjakan. Hasil analisis dari kata-kata yang dikatakan oleh Denny, yang disebut Tree Rivers pasti adalah tingkatan tempat Howard berada. Dan tingkatan lain yang tidak boleh kultifasi ilmu, peraturan seperti ini pasti ditentukan oleh orang Tree Rivers. Tapi, petua bayangan mimpi tidak mengatakan masalah ini dengannya, yang berarti hal ini pasti terjadi setelah Dr. Ajaib Denny, apakah kamu mau mengubah nasibmu? Mau, tentu saja mau. Jawab Denny segera. Apakah kalian ingin berubah pikiran dan memutuskan agar aku membawa kalian kembali untuk mendapatkan ilmu keterampilan? Carson menatap ekspresi Denny yang lugu, Denny tersenyum tersipu dan berkata, mana mungkin Anda jangan bercanda denganku. Carson memandang mata Denny dan berkata pelan, kamu mau belajar ilmu. Aku bisa memberinya untukmu. Tapi, kamu harus melakukan satu hal untukku. Hal ini sangat penting, kalau berhasil kamu akan menjadi orang yang berjasa. Kalau begitu, boleh kasih tahu hal apakah itu? Tanya Denny hati-hati. Tentu saja boleh. Jawab Carson tegas. Gulingkan hawer. Bab 370 orang yang rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Ekspresi wajah Denny tercenggang, apa? Apa yang kamu katakan? Aku sepertinya tidak mendengar dengan jelas. Carson Chen berkata dengan tenang, kamu tidak salah dengar, apa yang aku katakan itu dia, ketua sekte dokter ajaib sekarang. Setelah Denny mendapatkan jawaban yang pasti dari Carson Chen, dia terkejut hingga mundur ke belakang, bergumam berkata, aku mohon kepadamu untuk lepaskan aku, kamu suruh aku melakukan ini, lebih baik kamu langsung bunuh aku saja, paling tidak itu bisa terjadi secara langsung. Carson Chen melihat Denny dengan tidak senang, mengejeknya berkata, kamu juga seorang pria yang gentel, apakah kamu rela berjaga di sini seumur hidup, dan menjadi pelayan. Aku Denny memancarkan tatapan yang penuh kesedihan, terlihat jelas kalau Carson Chen sudah mengatakan titik yang menyakitkan baginya. Saat ini Carson Chen memanfaatkan keadaan untuk lanjut berkata, apakah para pangeran dan jenderal itu lebih tinggi dari kita? Apakah orang Tree River sekali lahir sudah memiliki kedudukan yang tinggi dari orang lain? Seorang pria gentel dan seorang suami yang hebat jika tidak berusaha, bukankah kalian akan hidup dengan sia-sia saja di dunia ini? Tapi, tapi, mata Denny penuh dengan rasa sakit dan perjuangan, tapi aku dibesarkan oleh sekte dokter ajaib, aku tidak boleh melakukan hal yang memberontak seperti itu. Sekali Denny berbicara seperti ini, Carson Chen tahu kalau dirinya tidak salah lihat orang, karena Denny tidak bilang dia takut, juga tidak bilang dirinya tidak bisa, dia hanya mengira dirinya tidak boleh melakukan ini jika dilihat dari sudut pandang moral. Mereka yang bisa menjadi orang sukses dalam melakukan suatu hal tidak pernah meragukan kemampuan diri mereka sendiri, dan Denny memiliki temperamen seperti ini dalam tubuhnya, meskipun dia terlihat masih sangat mudah. Carson Chen mengeluarkan labu emas ungu dari sakunya, lalu diberikan kepada Denny, bertanya, apakah kamu kenal dengan barang berharga ini? Derini melihat labu emas ungu itu tanpa melarikan pandangannya, setelah dalam waktu lama barulah dia mengedipkan matanya, berkata dengan tidak yakin, bukankah ini adalah labu emas ungu yang legendaris itu. Anak ini bisa dibilang tahu dengan barang, wajah Carson Chen penuh dengan senyuman, menganggupkan kepala, berkata, benar sekali, itu memang dia. Setelah itu dia melihat Denny berlutut di tanah, lalu mengepelakan kedua tangannya di atas kepala, berkata kepada Carson Chen dengan penuh hormat, ketua sekte yang mulia, aku Denny memberi hormat kepada andal. Tidak usah terlalu banyak ritual. Carson Chen langsung membangunkan Denny, dia tidak menyangka ternyata labu emas ungu ini cukup berguna juga. Dan sikap Denny kepada Carson Chen sekarang penuh dengan rasa hormat. Carson Chen lanjut berkata, hal yang aku katakan kepada kamu tadi, apa kamu sekarang sudah memikirkannya? Ini. Denny tidak langsung menyetujuinya, namun bertanya balik, ketua sekte kalau kamu memiliki barang berharga ini, maka HWRTN dia tidak memiliki alasan untuk tidak memberikan jabatan kepada kamu, lalu untuk apa aku melakukan ini lagi? Tidak bisa. Carson Chen menggelengkan kepala berkata, aku tidak familiar dengan sekte dokter ajaib, tidak memiliki kedudukan apapun, jadi sulit bagi aku untuk meyakinkan publik ketika aku muncul di hadapan semua orang. Denny menganggupkan kepala, berdasarkan pengertian dia terhadap murid sekte dokter ajaib, apa yang Carson Chen khawatirkan itu tidaklah berlebihan. Akhirnya Denny menggertakan giginya, bertanya, ketua sekte, lalu kamu ingin aku melakukan apa? Jika Denny sudah berbicara seperti ini, berarti dia sudah menyetujui permintaan Carson Chen yang sebelumnya. Carson Chen melihat ke arah sekitar, berkata, kita pindah tempat lain untuk berbicara, langit sudah semakin cerah, jika diriku diketahui oleh orang lain maka sulit bagiku untuk melepas diri. Ikut denganku. Denny memberanikan diri untuk membawa jalan, lalu Carson Chen dan Yvonne Long berjalan di belakang. Meskipun sekte dokter ajaib sangat besar, tapi selama ada Denny yang membawa jalan, paling tidak dia tidak perlu khawatir akan tersesat, lalu mereka bertiga dengan jelas sampai ke sebuah kuil yang rusak di belakang gunung, tempat ini sangat terpencil, bahkan di siang hari pun hanya ada sedikit orang saja di sana, dalam waktu seperti ini bahkan hantu pun tidak ada. Setelah tiga orang itu sampai di kuil yang rusak itu, Carson Chen tiba-tiba berbicara dengan serius, Wakil Ketua Sekte Denny dengarkan perintah. Denny sepertinya tidak mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Carson Chen, tapi Yvonne Long melambaikan tangannya di hadapan Denny, berkata, Hel, Ketua Sekte kalian memanggil kamu untuk mendengar perintah. Hah? Apa? Kamu bilang Wakil Ketua Sekte, aku. Denny berkata dengan terkejut. Carson Chen menganggupkan kepala, selain kamu, apa masih ada orang lain yang bernama Denny di sini? Denny merasa sangat bingung, dia merasa ada aliran darah panas di dalam tubuhnya yang melonjak naik ke dahi, singkatnya dia sekarang bersedia melakukan apapun untuk Carson Chen. Orang yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain, Denny dari kecil adalah anak yatim yang kekurangan kai sayang, dan saat ini sikap yang ditunjukkan oleh Carson Chen kepadanya membuat tubuhnya merinding dan bersemangat. Carson Chen memberikan labu emas ungu kepada Denny, berkata, Peganglah inil. Denny mengulurkan tangannya dengan ragu, bertanya dengan tidak mengerti, Ketua Sekte, apa maksud Anda ini? Barang beharga labu emas ungu ini adalah milik Ketua Sekte. Aku tentu saja tahu dengan hal ini. Carson Chen berkata dengan pasti, Jika dia bukan barang milik Ketua Sekte, bagaimana cara aku membantu kamu untuk mendapatkan kepercayaan dari murid Sekte? Kamu bawa barang itu lalu tariklah orang yang bisa ditarik, aku rasa orang dari aliran lain dalam Sekte Dokter Ajaib memiliki pendapat yang tidak kecil terhadap Tri Rivers. Carson Chen berkata dengan pasti, Lalu saat ini Denny terlihat sudah mengerti, Oh, aku mengerti, Ketua Sekte Anda ingin aku membantu Anda untuk menarik hati banyak orang, untuk persiapan menjatuhkan HWRT-in ke depannya. Benar sekali. Carson Chen menepuk pundak Denny, berkata, Kamu adalah orang yang pintar, aku ternyata tidak salah menilai orang. Setelah itu Carson Chen mengeluarkan sebuah tas kecil dari sakunya, lalu secara bersamaan menyerahkan labu ungu emas kepada Denny, di dalam sini terdapat seribu yuan batu, anggap saja bayaran awal untuk kamu. Denny menerima yuan batu dan labu ungu emas itu dengan terkejut, tidak usah membahas labu ungu emas ini, hanya dengan uang seribu yuan batu saja sudah cukup membuatnya gila, dia sudah hidup sebesar ini takutnya tidak pernah memiliki setengah yuan batu. Kejutan itu belum berhasil, hal yang diberikan kepada Denny masih belum selesai, Carson Chen tidak tahu dari mana mengeluarkan sebuah buku catatan, ini adalah panduan delapan arah api, sebuah jurus kekuatan, tapi berbeda dengan jurus yang ada di alam 3000, kamu diam-diam pelajarilah jurus ini, jangan diketahui oleh orang lain. Denny kali ini berada dalam keadaan yang linglung, hal yang terjadi dalam waktu satu jam yang pendek, bisa dibilang merubah nasib hidupnya. Carson Chen bisa mengerti apa yang dirasakan oleh Denny sekarang, dia juga pernah merasakan perasaan ini. Sudahlah, apa yang harus diberikan sudah aku berikan sernua, satu hal lagi yang paling penting adalah menjaga rahasia dan keamanan, beberapa hal ini jangan sampai diketahui oleh orang hawertin. Kalaupun diketahui, kamu juga harus menjaga diri kamu dengan baik. Carson Chen terakhir memberi beberapa pesan. Tenang saja, ketua sekte alasan Anda menyerahkan beberapa hal ini kepada aku, bukankah karena aku lincah, menjaga diri adalah hal yang paling baik untuk aku. Denny berkata dengan bangga. Carson Chen mengelus kepada Denny, berkata, Sudahlah, semua pertemuan pasti akan berakhir, kita juga harus berpisah, kamu pergilah sana. Terima kasih telah menonton!